Kurang lebih ada ya, 5 tahun apa 6 tahun guys disini Jalannya masih kayak gini guys, aduh kacau ini mah Oke guys, untuk video kali ini kita akan Reading santai ya, menuju Cikampek gitu ya guys Jadi kita akan melihat suasana ya, di sekeliling Cikampek ya Ya pokoknya mah ikutin aja gitu ya guys, video saya Lihat suasana, pemandangan di sekitar perjalanan yang mau menuju Cikampek gitu ya guys Dan untuk cuacanya sendiri, di hari ini sangat bersahabat banget guys Wah sangat adem sekali gitu ya, jadi sangat adem sekali guys Wah jadi kontennya sangat enak banget guys, gak kepanasan gitu ya Biasanya sih kepanasan way gitu guys Jadi kepanasan ku setiap hari gitu ya Untuk di hari ini sangat, wah sangat bersahabat banget guys Alhamdulillah sih guys, untuk di wilayah Cikampek, Purwakarta ini Diguyur hujan terus ya, selama satu minggu ini gitu ya guys Tapi gak tau sih untuk di wilayah bos-bosku itu sama enggak ya Untuk cuaca hujan atau enggaknya gitu ya Ya mudah-mudahan sih kita udah lama banget sih guys Gak diguyur hujan gitu ya Mudah-mudahan sih semuanya diguyur hujan semua dan Alhamdulillah gitu Jadi setiap wilayah itu mudah-mudahan sih kebagian hujan semua guys Jadi sejuk sekali gitu ya untuk tempat kampung alaman kita Jadi gak terlalu gersang gitu ya guys, panas gitu ya Mending lah kalau udah dikasih hujan gitu ya guys Sangat enak banget gitu ya Jadi sejuk untuk suasananya gitu kan Dan untuk di depan itu pertigaan simpang ya guys Kalau ngomongin pertigaan simpang ini Saya keingetnya tuh dulu ya guys Jaman-jaman pas mudik ya sebelum ada tol palimanan ya Itu sangat apa ya, sangat macet banget Tapi kesannya itu sangat menyenangkan gitu ya guys Kalau pas mudik macet-macetan tuh gitu ya Tapi semenjak ada tol cipali Jadi Alhamdulillah sih guys Mas itunya mah gak terlalu macet gitu ya Untuk wilayah sini gitu ya Jalan panturaan Jadi untuk akses yang ke Jawa itu Alhamdulillah guys Jadi gak terlalu macet lagi gitu ya Kalau pas mudik lebaran gitu ya Dulu mah sempat, wah macetnya itu kayak gimana Gak bisa dibayangin gitu ya guys Jadi kenang-kenangannya itu sangat istimewa lah gitu ya Bagi dulu-dulu gitu ya Yang pernah ngalamin mudik gitu ya Jadi pas mudik, pas hari lebaran gitu ya Itu gak terlalu macet banget guys Hampir berapa jam ya saya kalau ke kampung gitu ya Kurang lebih 2 jam lah guys gitu ya Udah sampai gitu guys Dulu mah Saya kalau pulang mudik tuh ya guys Jadi sebelum tol cipali ada tuh ya Buset ya padahal jika sampai ke Ingramayu itu deket gitu ya guys Jadi berapa jam gitu guys yang kita tempu biasanya 2 jam jadi 4 jam gitu mah guys Buset lah Kasiannya tuh yang jauh saya mah gitu ya Saya mah udah belok udah datang sampai kampung halaman gitu ya guys Temen-temen saya itu masih di jalan gitu ya Mau ke Jawa Tengah ada yang ke Cilacap gitu kan Nah itu guys Ya kasian banget gitu guys Wah di sebelah kanan mau ngapain guys Wah jalan-jalan guys Apa enggak kesiangan gitu ya guys Soalnya udah hampir jam setengah 3 gitu guys Anak-anak mau jalan-jalan gitu Kita akan putar balik ya guys Wah di depan macet guys Oh Lagi di ini guys Ada pengerukan Jadi enak nih guys nanti ke depannya ya Jalannya ya guys Lembut gitu ya Selembut hatiku Aduh bisa aja nih Kayaknya sih ini cuma ini doang guys Kayak buat nambal yang bergelombangnya dulu gitu guys Nah guys di depan itu nanti kita belok ya guys Soalnya kita akan pulang gitu ya guys Nah seperti ini guys Semalam itu hujan gitu guys Di Cikampek Jadi becek jalannya Ya seperti ini ya guys Aduh sangat memprihatinkan gitu ya Untuk jalan ke perumahan saya Jalannya itu becek banget guys Kalau dikasih hujan nih Aduh Mudah-mudahan sih ke depannya bagus nih jalannya guys Semenjak saya nempatin guys Kurang lebih ada ya 5 tahun apa 6 tahun guys disini Jalannya masih kayak gini guys Aduh kacau ini mah Buset ini mah Kalau Pas lagi Mules-mulesnya ini mah Aduh Kayaknya sih Gak ketahan guys Aduh Kacau ini mah Kalau ada pengajuan guys Untuk ngebetulin jalan ini gitu ya Tapi gak tembus guys sih Jadi bilangnya itu Gini guys gitu kan Disini kan ada Perumahannya itu ada 4 gitu guys Nah Kemungkinan gitu guys Disini saling apa ya Saling Saling Menghandalkan gitu kan Jadi gak jelas gitu guys Siapa yang bertanggung jawab gitu ya Aduh Jalannya udah kayak gini Saya aja Saya aja udah nek banget ini guys Aduh Perutnya Aduh Kacau Saya udah nek banget ini perutnya guys Jalannya kayak gini lagi Aduh Kacau Nah ini guys perumahan saya ya Bentar lagi kita akan sampai Terima kasih banyak nih Buat bos-bosku Yang sudah nonton video saya Next time Video-video selanjutnya guys Thank you Dazu Do You To Do Terima kasih telah menonton!